Hai semua, Assalamualaikum, kembali lagi dengan aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat es kacang hijau aneka rasa Penasaran kan cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, langsung aja kita rebus 250 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih ke dalam 1 liter air mendidih Kemudian kita rebus selama kurang lebih 5 menit Setelah direbus selama kurang lebih 5 menit, seperti ini hasilnya Kemudian kita matikan apinya, lalu tutup dan diamkan selama 30 menit Setelah didiamkan selama 30 menit, seperti ini hasilnya Kacang hijaunya masih belum matang, tapi ini sudah mengembang ya Kalau misalkan udah seperti ini, langsung aja kita rebus lagi sampai mendidih Dan kita rebus selama 7 menit Dan ini aku gunakan metode 5, 30, dan 7 menit Supaya lebih menghemat gas, dibanding kita merebus secara biasa Dan kalau misalkan udah pakai metode seperti ini, kalian gak usah lagi merendam kacang hijaunya semalaman Supaya lebih cepat empuk pada saat direbus Oke, setelah dimasak 7 menit, seperti ini hasilnya ya Sudah empuk, langsung aja kita angkat Kemudian langsung kita masukkan ke dalam chopper Setelah itu, tambahkan 200 gram gula pasir Kemudian tambahkan pasta pandan Ini aku pakai kurang lebih sekitar 1 sendok makan Atau boleh kalian cukup pakai pewarna makanan biasa Setelah itu, tambahkan 100 gram krimer bubuk Kemudian kita blender sampai halus Dan untuk menghaluskannya, ini aku gunakan chopper dari Mitochiba seri CH200 Ini chopper andalan aku ya Kalau untuk aku, sering bisnis minuman, membuat berbagai macam minuman seperti ini Sangat bermanfaat banget karena kapasitasnya 2 liter Oke, setelah halus, langsung aja kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan dan siap untuk disajikan Langkah berikutnya, ini aku siapkan gelas ukuran 16 O's Dan ini akan aku hias dengan menggunakan spidol permanent Nah, supaya lebih menarik pembeli Jadi kita beri tulisan ya Bisa tulisan apa aja Yang penting buat semenarik dan juga secantik mungkin Oke, kurang lebih seperti ini ya Oke guys, ini aku akan buat 3 varian rasa Dan untuk yang rasa strawberry, ini aku pakai pop ice yang rasa strawberry Kemudian disini aku siapkan juga 1 sachet milo kemasan 35 gram Dan yang terakhir, aku gunakan torabica cappuccino Oke, seperti ini ya Nah, langsung aja kita tuangkan semua ke dalam gelas Kemudian kita beri sedikit air panas supaya bumbuk minumannya ini lebih cepat larut Dan ukurannya ini sekitar 1 per 3 dari gelas ini ya Jangan terlalu banyak Karena nanti akan kita lihat kalau misalkan airnya terlalu banyak Oke, langsung aja kita aduk-aduk dulu Sampai minuman bubuknya ini larut dulu ya Setelah itu, tambahkan es batu Untuk banyaknya, kurang lebih sampai 2 per 3 dari gelas ini Oke guys, ini kacang hijau yang sudah dihaluskan tadi Dan sudah didinginkan Hasilnya menjadi kental seperti ini ya Langsung aja kita tuangkan ke atas minuman Nah, bisa kalian lihat ya guys Kalau misalkan kalian terlalu banyak menambahkan air pada saat menyeduh bubuk minuman Jadinya, kacang hijaunya kelelap seperti ini Jadi ingat ya, jangan terlalu banyak menambahkan air pada saat menyeduh bubuk minuman Cukup 1 per 3 aja dari takaran gelas ini Dan bisa kalian lihat ya Kalau takaran airnya tidak kebanyakan Hasilnya jadi bagus seperti ini Kemudian langsung aja kita beri sedotan Dan ini juga kalian boleh tambahkan topping seperti coklat meses, keju, oreo, ataupun topping apa aja yang lebih menarik Tapi kalau untuk dijual murah meriah sih gak usah pakai topping ya Cukup pakai bubuk minuman dan kacang hijau aja Ini udah enak banget Oke, sekarang saatnya aku review ya Ini aku mau review yang rasanya cappuccino Nah, ini rasanya enak banget Dan ini ngeblend ya antara rasa kacang hijau dan juga rasa cappuccino Gak cuma yang cappuccino, rasa coklat, rasa milo, dan juga rasa strawberry Ini juga ngeblend banget Ini rasanya enak banget ya Dan gak cuma enak, tapi juga kenyang Sedangkan untuk harga jualnya Es kacang hijau aneka rasa ini bisa kalian jual dengan harga mulai dari 7.000 rupiah sampai dengan 15.000 rupiah Tergantung ukuran gelas yang kalian pakai Dan juga tergantung bagaimana kalian cara menyajikannya Kalau gak pakai topping sih cukup 7.000 aja ya Dengan gelas ukuran 14 ataupun 16 os Tapi kalau pakai topping seperti coklat, keju, coklat meses, cocoa crunch, ataupun topping lainnya Ini harganya jadi bengkak ya Sekitar 10 sampai dengan 15.000 rupiah Oke guys, semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan assalamualaikum semua